Hai berarti sanggungnya tadi ya bu itu nyangunnya air tadi ya di air tapi ini airnya dari mana bu airnya di dutupi ini ada beras cuma 5 kilo biaya mamada hoyong betah nyalira didil kebebasan putra putra naga dosa beratma opat beras saya digantungi mana kegaduhan kenapa sih sebenarnya emak ini bisa tinggal di sini nggak ikut sama bapak gitu ke rumah nggak mau katanya malu mendingan diam di sini aja walaupun kubuk gini tapi nyaman gitu iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Regis yang penjelajah amatir dan di video kali ini saya kembali lagi ke lokasi ini ini lokasinya berada di Sineng dan si kakek ya ini saya Insya Allah mau bermalam di sini kita cek aja suasana malamnya kayak gimana dan disini juga saya bareng sama Bang Ajis Nurrahman nah ini orangnya Bang berarti kita rencana disini mau apa nih sekarang kita mau nginep kita mau tahu apa kondisi malam hari disini tanpa di sini kayak gimana ya iya olernya kan udah di sini ya udah udah ya hanya nanti saya mau silatur ini tuh Rami sama Mie ya ya diap ya 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 selamat menikmati oke teman-teman jadi sekarang saya mau nyamperin si emak karena ini si emaknya lagi wudhu nih mau sholat maghrib ya nanti habis wudhu giliran saya ini mau wudhu sekalian mau sholat juga ya nah ini sebenarnya udah habis wudhu nih matas wudhu ini matas wudhu ya ini si emaknya ini udah wudhu teman-teman ya oh ini sawung siapa mak sawung wargi oh ini wargi ya tapi bukan punya emak ya mak iya bukan bukan ya jadi si emaknya tuh ke dalam salah teman-teman ya nanti kita lanjut lagi tapi kita lihat dulu tempat wudhu si emak tadi ya ini disebelah sini nih nah ini ini kalau malam gelap ya nah ini ini disini nih di sini terus maju mandinya juga di sini wudhu disini ini kalau sebelah sana tuh udah udah hutan ya kalian bisa lihat nih kelilingnya ini kebun-kebun juga kebun pisang jadi ini kondisi malamnya ini menjelang maghrib kita lihat kita lihat ke belakang dulu disini ada kebun pisang entah kebun siapa ini belakang rumahnya kita agak lebih jauh lagi dan ini depan dan di sebelah depan itu ada makam, ini pemakaman buyutnya si emak neneknya, nenek si emak ini ada dua makam kita coba masuk ke dalam ini keadaan malam di rumah si emak dan ini lampunya juga cempor damar ya ini sudah redup ya ini ada apa nih namanya hawu gitu ini juga cuma nanak nasi sama air juga disini ini pakaian oke nanti kita tunggu si emak ya karena si emak itu ini si emaknya nih udah udah sholat ma ya iya jadi iya alhamdulillah itu ya alhamdulillah tapi kadhidai teman-teman menonton yang terang suasana malamnya kayak gimana disini mak katanya kayak gitu iraha kicu aset mana kadhidai pada iraha oke tapi agak dua rejeki kadhidai lah insya Allah insya Allah insya Allah isi abahna kemana ya abahna menuju di bumi cucu nadiditu oh bumi cucu nadiditu makin 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 melangin kayak motor tidak magi uwi mernih sarang itunya si aanya ini suasana malamnya kayak gini teman-teman gelap gelap ya itu abis apa mak kubul itu tempat yang iya tadinya sih mak saya sih mau nginap disini berhubung siapa tadi yang sakit bapak nuju pilak cucu pilak jadi gak mungkin kalau bisa nginap disini kasihan sama si emanya gitu bapak bapak terkari lep ayy buge kiyo menipu rakti korot itu itu tiasa itu jelasnya roges tak jelas jelas cik bapak 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 cik bapak rakti m bapak pah bapak bapak Terima kasih. Terima kasih.